Intro Si Abdul Muttalib itu wah orang hebat Jadi yang memimpin negeri Mekah itu dulu si Abdul Muttalib Ketika menghadapi Raja Abrohah yang akan memperobohkan Ka'bah Ya si Mbah Abdul Muttalib ini beritahu Saya ingin ketemu dengan Raja Abrohah Raja Abrohah itu kan membuat gereja di Yaman Dibikin dari permata dari emas perak Dihiasi dengan permata-permata yang indah di Yaman Maksudnya apa? Dia iri melihat orang di dunia itu kok pergi ke Mekah Ke Ka'bah, kok tidak ke Yaman saja Dia orang Kristen Abrohah itu Kemudian membuat gereja membangun Untuk mengalihkan perhatian Supaya orang tidak datang ke Ka'bah lagi Supaya datang ke Yaman Setelah ini gereja dibangun besar Sudah jadi Sudah mulai banyak orang datang situ Lah Abrohah ini ingin merobohkan Ka'bah Dengan tentara gajahnya itu Gajah yang paling besar milik Raja Namanya Gajah Mahmud Dengan tentara puluhan ribu tentara Datang ke Mekah Dengan maksud merobohkan Ka'bah Kemudian Mbak Abdul Muttalib ini dengar diberitahu Ada Raja akan merobohkan Ka'bah Kemudian Mbak Abdul Muttalib saya ingin ketemu dengan Raja dulu Tapi sebelum ketemu dengan Mbak Abdul Muttalib ini Abrohah itu sudah merampas onta-onta itu Ontanya orang Maka dirampasi Termasuk punyaan Mbak Abdul Muttalib sebanyak 200 ekor onta Itu dirampas Kemudian diadakan pertakapan, dialog Kemudian Raja Abrohah bertanya Apakah keinginan Anda? Apa yang Anda inginkan? Mbak Abdul Muttalib menjawab Saya ingin supaya onta-onta yang Anda rampas itu Dikembalikan Itu ya Ya Raja Abrohah ini kaget Kok hanya onta yang dipertahankan? Kok bukan Ka'bah? Itu ya Padahal Ka'bah ini siapa yang paling mahal Kok dia hanya ingin mengembalikan onta? Kemudian Mbak Abdul Muttalib menjawab Ya itulah milik saya Unta-unta itu milik saya Dan milik masyarakat Ketam Mekah Itu yang saya minta dikembalikan Anda pun Ka'bah itu ada yang punya Itu ya Siapa yang punya? Allah Jadi kalau Anda ingin merebohkan Ka'bah Silahkan Karena sudah ada yang punya Itu bukan milik saya Itu milik Allah Itu jawabnya Ya Apa kata Abraha? Saya datang ke sini Hanya butuh Merobokkan Ka'bah itu Silahkan Gitu Kalau memang yang punya rumah itu Mengizinkan Silahkan Tapi kalau Kalau tidak mengizinkan Itu urusan Anda Kata Abdul Muttalib dalam dialognya itu Gitu ya Kemudian Dengan jawaban Dialog seperti itu Dianggap oleh Abraha sudah tidak ada masalah Ya Ontah-ontah dikembalikan semuanya Kembalikan Dia masuklah dengan tentaranya itu Tentar Termasuk Gajah Mahmud Yang terbesar itu Ya Masuk ke kota Mekah Dengan Rakyat puluhan ribu Tentara Abraha itu Dengan maksud Menuju ke Ka'bah Untuk merobohkan Dan Mbak Abdul Muttalib ini Berdiri Di pinggir Ka'bah Pidhato Sebagai wali kota Ya Alal Mekah Wahai penduduk Mekah Akan datang kepada kita Seorang raja Dengan tentaranya Oleh karena itu Saya Persilahkan Anda Nyingkir Pergi dari kota Semua yang naik Ke gunung-gunung Sebab namanya Tentara itu kan Kalau sudah masuk Mereka Ngawur Nanti Anda Akan dibunuh semua Pergi Naik Atas gunung Kemudian Mbak Abdul Muttalib Berdoa Mohon pada Allah SWT Ini adalah rumahmu Ya Allah Selamatkanlah Ya kami serahkan Kepadamu Ya Allah Itu doanya Nabi Doanya Adil Mudah seluruh Menduduk Mekah Keluangan Ya keluar dari rumahnya Menurut Naik ke gunung-gunung Yang mengelilingi Kota Mekah Kota Mekah Itu kan seperti Koboan Di jenisnya itu Gunung-gunung Mereka naik ke atas gunung Setelah naik ke atas gunung Ya Kemudian Mbak Abdul Muttalib Duga ikut naik ke atas Ada seorang Penduduk Mekah Yang mendatangi Gajah Yang terbesar Tadi itu Dibisik Telingkanya Hei Gajah Mahmud Taukah kamu Bahwa Mekah ini adalah Bumi haram Bumi yang mulia Kalau kamu ingin selamat Kembalilah kamu Ke negerimu Dibisik Telingkanya Kemudian orang itu Selam Bisi Apa Gajah tadi Kemudian ikut Meningkir ke Atas gunung Gitu ya Kemudian apa terjadi Gajah ini Langsung Medegam Duduk Gajah ini Tidak mau berdiri Tapi kalau mau berdiri Dia menghadap Ke negerinya Ke negeri amannya Gitu Kalau dihadapkan Ke Ka'bah Anud Tidur lagi Gitu Jadi kalau berdiri Kembali lagi Gitu lah Maka pada saat Ilulah Adraha Bersama tentaranya Bergajah Terus maju Sedangkan Gajah Mahmud ini Tidak ikut Gitu ya Masuk Begitu Masuk Kota Mekah Allah mengirim Burung Burung itu Burung Ababil Ya Burung Ababil Ribuan burung Datang ke Kota Mekah Burung-burung itu Sebakaikan Apa Bagaikan Mendung Kota Mekah itu Sampai gelap Dengan burung-burung Yang datang dari Angkasa itu Alam Alam Taro Khaif Bapa Alam Alam Bukabi Ashabil Bil Terus maju Ceritanya Bik Alam Taro Khaif Bapa Alam Bukabi Alam Biasa Bil Bil Alam Yaja Al Khaif Tahu Bita Delil Tarmi Him Tairan Ababil Tarmi Him Datang kepada Mekah Yaitu Tairan Ababil Burung Ababil Menurut Para Ahli Tafsir Burung Ababil Itu Burung Yang Aneh Seperti Gajah Jadi Ada Telah Lihat Warnanya Hijau Dan Burung Ini Burung Angkasa Tidak Pernah Turun Ke Bumi Dan Tidak Pernah Naik Ke Langit Itu Ya Hanya Turun Waktu Itu Saya Diperintah Oleh Allah Dikirim Ya Itulah Apa Yang Dilakukan Oleh Allah Alam Tarok Kaya Apa Alam Buka Ya Tidak Biasa Bil Itu Kemudian Burung Burung Tadi Itu Setiap Burung Itu Membawa Tiga Batu Yang Satu Pakai Paruh Dipegang Oleh Paruh Yang Dua Dipegang Oleh Kedua Kakinya Bukan Batu Itu Setiap Setiap Batu Sudah Ada Namanya Sudah Ada Nama Tentara Abrah Yang Akan Dianjurkan Mudan Burung Burung Itu Datang Itu Pernah Difilmkan Menjatuhkan Batu Itu Setiap Batu Itu Turun Yang Jatuh Kepala Orang Yang Namanya Sudah Batu Batu Yang Ada Di Paruh Batu Sudah Ada Namanya Batu Itu Sampai Kepada Gajah Gajah Tembus Jadi Batu Itu Turun Jatuh Ke Kepala Langsung Tembus Kedubur Orang Sudah Subhanallah Mereka Lari Tunggang Langgang Sudah Tidak Ada Jalan Mereka Sudah Tidak Tau Jalan Dimana Jalan Keluar Dari Ketam Mekah Mereka Lupa Karena Belum Pernah Masuk Ketam Mekah Itu Ya Kemudian Begitu Menjatuh Dicatuhkan Batu Batu Hap